Amin Jadi selamat berkembang Shalom Bapak Ibu Pertama-tama terima kasih buat waktu yang diberikan Buat saya Ini baru pertama kali sempat ini Sebenarnya saya Keluarga, kamu nanya pak misalnya Tapi saya baru berbangun lagi Ibadah tempat ini Iya, saya, nama saya Saya Arnold Grisambutra Aslinya pasti dari mati Dari mati Jawa Tengah Tetapi saya sekarang Ada di Jogja Saya jadi dosen DST Jogjakarta Kemudian juga mulai ini di GITJ Jogjakarta Saya temennya pelutar Satu kelas sama pelutar Saya pasti sangat muda Dan saya paling muda Nah, dalam rangka di Matiun ini Kami ada Roxyo Dari ada 6 dosen Kemudian ada 9 mahasiswa yang Turut ikut Roxyo Hari ini melayani di 6 gereja Yang berbeda masing-masing dibagi Oleh sebab itu Hanya sama Mas Ruter yang ada di tempat ini Seperti itu Jadi tiap bulan kami ada Roxyo Dua bulan lalu di Semarang Kemudian di Solo Bulan ini di Matiun Bulan depan Sepertinya ke Solo Dan bulan depan lagi ke Cepara Seperti itu Jadi untuk memperkenalkan kapus ST juga Seperti itu Terima kasih sekali lagi Buat waktu yang diberikan bagi saya Sudah-sudah mengingkasi dari Kristus Di era sekarang ini Kita akan Kita sangat dimudahkan Oleh teknologi Namanya Google Maps gitu Jadi GPS GPS itu Global Positional System Dan bagaimana ketika kita Melakukan perjalanan itu Kita ketika kita buka Google Maps Contohnya saya mau ke Matiun Saya dari Jogja Dan itu akan ditolong Kita akan ditolong Dan kemudian kita akan bisa Jalan itu Ikuti rute-rute yang ada itu Dan kita bisa sampai Di Matiun dengan baik Meskipun Kita gak tahu Matiun itu dimana Dan kemudian berapa lama Kita akan bisa tahu itu Tetapi Kadangkala juga Google Maps itu tidak membawa kita ke Matiun Kadangkala ada berita kemarin beberapa tahun lalu Dibawa ke ini Ke hutan Dan kemudian dia Sampai ke apa itu Jurang yang mungkin di dalam Ada juga Kemudian beberapa kali Ada orang di bawah Sampai pemakam itu Malam lagi Nah itu terjadi Banyak hal yang terjadi itu Rute yang diberikan Nah Saudara-saudara yang kasih Kristus Renungan kita pada pagi hari ini Yaitu Bertema Jalan Tuhan adalah rute yang tidak Jalan Tuhan adalah rute yang tidak Seringkali kita berpikir Orang yang ikut Tuhan itu Jalannya lurus Kita ikut Tuhan Jalannya indah Saya ikut Tuhan Pasti saya diberkati Tuhan Saya ikut Tuhan Pasti saya Saya jalannya pasti lurus Dan datang lurus Plan seperti di jalan-jalan itu Tetapi Bukan demikian Tetapi Bagaimana ketika kita melayani Tuhan Tetapi orang yang kita kasih Tiba-tiba meninggalkan kita Bagaimana orang yang Ketika kita sudah Siang malam melayani Tuhan Tiba-tiba orang yang Begitu kita cintai Tiba-tiba dipanggil Tuhan Begitu saja Bagaimana perasaan kita Nah Oleh sebab itu Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik Sehingga ketika kita berpikir Jalan kita yang paling terbaik Bapak Ibu Kita merasa Kita merasa Tuhan itu tidak ada itu Ketika kita merasa Kita sudah ikut Tuhan Pertahun-tahun Tetapi kenapa masalah Begitu silih berganti Lepas kita Dan kita bertanya pada Tuhan Tuhan itu Tidak ada Tuhan tidak menghasilkan Kenapa Karena jalan kita Berbeda jalan Tuhan Oleh sebab itu Memang kita pada pagi hari ini Jalan Tuhan adalah Rute yang tidak Keluaran pasal yang 13 Ayat 17 Sampai yang 21 Keluaran pasal yang ke-13 Ayat 17 Sampai yang ke-21 Saya akan baca bagi kita semua Keluaran pasal yang ke-13 Ayat 17 Sampai yang ke-21 Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi Allah tidak menuntun mereka oleh jalan ke negeri orang-orang Filistin Walaupun jalan ini yang paling dekat Sebab firman Allah Jangan-jangan Bangsa itu menyesal Apabila mereka menghadapi peperangan Sehingga mereka kembali ke Mesir Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gulung Menuju ke Laut Ibra Dengan siap setia Berperang berjarakan orang Israel dari Panisi Musa membawa tulang-tulang Yusuf Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel Bersumpah dengan sungguh-sungguh Allah tentu akan mengindahkan kamu Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini Demikianlah mereka berangkat dari Sukok Dan berkembang di etakku Di tepi pada gulung Tuhan berjalan di depan mereka Pada siang hari dalam piang awan untuk menemukan mereka di jalan Dan pada waktu malam dalam piang api untuk menerangi mereka Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam Ayat 22 Dengan tidak beralih piang awan itu Tetap ada pada siang hari Dan piang api pada waktu malam di depan bangsa itu Amen Bapak Ibu Saudara yang dikasih dengan Kristus Kalau kita melihat teks ini Kita lihat di dalam ayat pasal-pasal sebelumnya Kita tahu Bangsa Israel mengalami perbedahan Kurang lebih 400 tahun Ditanggung sih Oleh karena kesengsaraan itu Penindasan yang sangat berat Yang dilakukan oleh Raja Fir'aun Yang ditujukan kepada bangsa Israel itu Membuat mereka menjerit Atas kesengsaraan Atas penderitaan itu Sehingga Tuhan mendengar penderitaan mereka Sehingga Tuhan mengutus hambanya Yang bernama Musa Musa diutus Tuhan Untuk membawa bangsa Israel Dan keluar dari Tanah Perbutan Lihat Pada pasal yang ke-13 ini Posisi mereka Sekarang mereka sudah Mulai 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 Akan 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 keluar Sudah mulai Perdebatan dengan Biraun Dikasih tulah 10 Lihat Ini adalah Masa Dimana mereka Transisi mereka Mereka Sudah akan keluar Dari Tanah Mesir itu Nah Tetapi Bapak Ibu Saudara Ketika kita perhatikan Di ayat 17 Sama 18 Sini Tuhan Tidak Membawa mereka Pada rute Yang lebih Pendek Tetapi Tuhan Membawa mereka melalui rute Yang sangat jauh sekali Oleh sebab itu Mereka Tuhan mengatakan Jangan-jangan Mereka Akan dikisah Sudah-sudahnya Sertus Lalu Bagaimana Jalan Tuhan Adalah Rute yang terbaik Bagaimana kita Bisa menyadari Bahwa Jalan Tuhan Adalah Rute yang terbaik Yang pertama Ayat 17 Sama Sampai 18 Sekali lagi Saya akan baca Setelah Piraun Membiarkan Bangsa itu Pergi Allah Tidak menuntun mereka Mereka Mulai jalan ke negeri orang Filistin Walaupun jalan ini yang paling dekat Sebab Firman Tuhan Jangan-jangan Bangsa itu menyesal Apabila mereka Menghadapi peperangan Sehingga mereka Kembali ke Mesin Saudara-saudara Yang pertama Jalan Tuhan Anda lalu terbaik Ketika kita Yang pertama Percaya Rencana Dan maksud Tuhan Perhatikan Tekst ini Allah Seperti tidak menuntun mereka Ada Ada jalan yang lebih 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 sikat sebenarnya Dari Mesir itu Menuju Kanaan Seperti itu bisa melalui Melalui Negeri Orang Filistin Seperti itu lebih dekat Itu para penafsir mengatakan Kurang lebih Perjalanan itu kurang lebih Beberapa minggu Ada yang mengatakan Itu tidak 3 minggu Ada yang mengatakan Itu 1 bulan Sepertinya Hanya singkat sekali Hanya 3 minggu Atau 1 bulan Kurang lebih sekitar itu Tetapi Bapak itu tahu Berapa jalan yang setuju Bangsa Israel Bangsa Israel Dari Masa ke Kanaan 40 tahun Berapa kali Perbandingan itu Sangat jauh sekali Nah Mengapa hal ini terjadi? Tuhan Jangan 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 Bangsa itu Jangan Jangan Bangsa itu Menyesal Apabila menghadapi Pekerangan mereka Sudah tahu Bangsa Filistin itu siapa? Bangsa Filistin Pada waktu itu adalah Bangsa yang begitu kuat Dengan militernya Dengan berbagai persenjataan Berbagai pekerangan Oleh sebab itu Ketika Bangsa Israel Akan sampai di Bangsa Filistin Habislah mereka Kita tahu siapa Bangsa Israel Berapa tahun mereka Diperbudak Kurang lebih 400 tahun Bayangkan Orang 400 tahun Sudah diperbudak Hidupannya Seperti apa? Sudah seperti budak Mentalnya Kayak apa? Kayak budak Tingkah lakunya apa? Sudah kayak budak Seperti itu Bayangkan Bagaimana seorang budak itu Nanti akan ketemu Orang yang alimenter Habislah mereka Jangan 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 mereka akan Mengatakan Kenapa Musa Apakah di Mesir Tidak ada Pemburan Mengapa kamu Mengawasai keluar dari Karena Ada terjadi itu Bukannya Maka Tuhan mengatakan Jangan Jangan mereka akan Nyesal Tetapi Ayat 18 Tetapi Allah Menuntun Bangsa itu Berputar Melalui jalan Di padang gurun Menguju Laut Di perang Perbandingannya Sangat jauh sekali Antara 40 tahun Dengan Beberapa bulan ini Lah Maksud saya apa? Secara sederhana Dapat dibahami Bahwa Ruta yang diambil Yang meskipun Jauh Dengan Berbagai Kejanggaran Dengan berbagai Kesensaraan Lalu apa maksud Tuhan? Mengapa Tuhan Mengapa Tuhan Mengizinkan Bangsa Israel itu Harus mengelilingi Kurang lebih 40 tahun perjalanan Yang pasti adalah Supaya bangsa Israel Tidak akan menyesal Supaya bangsa Israel Tidak bertemu Dengan orang Filistin Yang pada akhirnya nanti Mereka akan Menyesal Dan mereka akan Minta Kembali pulang Ke Mesir Artinya apa? Jalan Tuhan Adalah rutin yang terbaik Dan kita mengerti Maksud Dan rencana Tuhan Artinya Di dalam 40 tahun itu Ada rencana Tuhan Apa? Supaya mereka Semakin diproses Bayangkan Orang yang sudah 400 tahun Di berbudak itu Mereka gak Percaya Tuhan Sudah di berbudak Dengan berbagai Tindakan-tindakan Otomatis bagaimana Allah ingin Meyakinkan mereka Bahwa ini Allah Yang menuntut mereka Keluar dari Tanah Mesir Menuju Tanah-Kanah Supaya mereka Menyadari proses Bahwa Dia adalah Tuhan yang membawa mereka Surah-surah Surah-surah Artinya Menyadari Maksud Dan nyata Terkadang kalah Kenapa Tuhan membawa saya Muter-muter Kehidupan begitu Muter-muter Saya sudah menjadi Orang percaya Tetapi Kenapa begitu masalah Begitu Kayaknya dibawa Tuhan Muter Terus Tidak ada ujungnya Kenapa ini masalah ini Satu muncul lagi Masalah ini satu Muncul lagi Kenapa itu bisa terjadi Ada maksud Dan rencana Tuhan Yang tidak pernah kita tahu Amen Suatu ketika Anak kecil Dia Mempunyai Mempunyai Apa namanya Cincin Cincin Tetapi cincin yang Imitasi itu Dan kemudian Bapaknya minta Tidak boleh saya minta Cincinmu itu Oh tidak bisa Ini cincin yang Paling aku sukai Hari pertama Hari ketua Bapaknya Tidak boleh gak Boleh gak Saya minta cincinmu itu Yang di tangan itu Oh tidak bisa pak Ini cincin ini saya Saya itu sudah Nampung lama Untuk bisa memilih cincin ini Tidak boleh Hari ketiga Bapaknya tanya lagi Nah boleh gak saya minta cincinmu itu Oh tidak boleh Sampai hari kelima Akhirnya anak itu memberikan Cincin itu Ini pak Saya kasih cincinnya Kemudian cincinnya Ditaruh di dalam Saku anak itu Dan kemudian Bapaknya Masukkan ke Saku kirinya Dan dikasih Ini cincin emas Untuk kamu Apa maksudnya Seri kali kita Ketika Tuhan Mungkin ambil sesuatu kita Penyerti Tuhan Mau gantikan yang Lebih Lebih istimewa Bukan lagi Imitasi Tuhan akan gantikan Ada rencana Tuhan Yang mungkin Lebih baik itu Mungkin emas Mungkin kita yang punya itu Imitasi Tetapi Tuhan akan gantikan Dengan cincin emas itu Artinya dibalik Persoalan kita Di dalam pergumulan kita Sekali kita mengeluh Mengapa yang terjadi Mengapa yang terjadi Mengapa yang terjadi Ternyata Tuhan Bahwa kita Untuk kita menyadari Ada rencana Maksud Tuhan Di atas semuanya itu Dan kita tidak Pertahu itu Kenapa masalah ini Bertahun-tahun terjadi Kenapa ketika kita lihat Abraham Abraham dipanggil Tuhan Pada umur berapa? 75 tahun Dan dia dijanjikan Akan memiliki anak Yang akan meneruskan 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 keturunannya Tetapi kapan itu dikenali Ketika berumur berapa? Umur 100 tahun Berapa mengendakannya? 25 tahun Lah Hal yang Yang mudah Itu hal yang sangat sulit bukan? Tetapi Mengapa terjadi Ada maksud Dan rencana Tuhan Yang tidak Tuhan kita Artinya di dalam Pergumulan Di dalam persoalan Di dalam Penderitaan Yang mungkin Tuhan izinkan Dengan kita Jangan-jangan Ada rencana Tuhan Yang Tuhan izinkan Terjadi Dalam kehidupan kita Amen Itu yang penting Yang kedua Ayat 19 Musa Membawa tulang-tulang Yusuf Sebab Tadinya Yusuf telah menyuruh Anak-anak Israel Bersumpah Dengan sungguh-sungguh Aku Tentu Akan Mengindahkan kamu Maka kamu Harus Membawa tulang-tulangku Dari sini Dan selanjutnya Yang pertama Jangan Tuhan Adalah rutin terbaik Ketika yang pertama Kita menyadari Ada rencana Dan maksud Tuhan Yang kedua Adalah Ketika kita percaya Allah menepati janjinya Bahwa itu Yang dikasih Tuhan Kristus Kalau kita melihat Di dalam Ayat 18 Ayat 19 Sampai 20 Ini merupakan Kutipan Daripada Kejadian Kejadian 50 Merupakan kutipan Di dalam Kejadian 50 Ayat 25 Sampai 26 Lalu Yusuf Menyuruh Anak-anak Israel Bersumpah Katanya Tentu Allah akan Memberhatikan kamu Pada waktu itu Kamu harus Membawa tulang-tulangku Dari sini Kemudian Yusuf Berumur 110 tahun Mayatnya Diremah-remah Dan ditaruh Dalam peti Mati Jadi ini Semacam Sudah Wasiat itu Yusuf sudah Mengatakan itu Sebelum kematiannya Itu ada di Pasal berapa? Pasal 50 Kejadian 50 Ayat 25 Sampai 26 Kira-kira Yusuf mengatakan itu Sampai Pengendapan ini Kira-kira berapa? Teratus tahun Israel Diperbudak berapa tahun? 400 tahun Kemudian Yusuf itu Bicara itu Apakah sudah Israel sudah diperbudak? Belum Ada spare waktu sebelumnya Kurang waktu itu 30 tahun Berarti Kurang lebih berapa? 430 tahun Perkataan Yusuf itu Dan kemudian Keluaran Pasal 13 Digenapi Perkataan itu Maka dia mengatakan Sebab Tadinya Yusuf Telah menyuruh Anak-anak Israel Bersumpah Dengan sungguh-sungguh Artinya apa? Digenapi Jadi 400 Kurang lebih 430 tahun Perkataan Yang sama Digenapi Nah kemudian Kalau kita dari 400 tahun itu Menuju Mesias Itu berarti berapa? Berarti Ada waktu 1.600 tahun Menuju 2.000 tahun yang lalu Sehingga Yusuf digenapi Menjadi anak manusia Artinya apa? Penggenapan janji itu Yang diberikan itu Artinya perkataan itu Benar-benar terjadi Bayangkan 400 tahun Masa janji 400 tahun Masih bisa sama Dan itu Bisa-masih bisa dipegang Berapa generasi? Artinya Allah Berapa dijanji? Rutenya Enggak baik Rutenya Enggak bagus Tetapi Apa yang sudah diberitakan Apa yang dijanjikan itu Bahwasanya Israel Akan dibawa Keluar dari tanah perbudakan Benar-benar terjadi Artinya Meskipun Rutenya Harus melewati Perbudakan 400 tahun Harus mengalami Muter-muter Selama 40 tahun Tetapi Disini Perut dipelami Meskipun Jalanya terjang Meskipun Jalan tidak enak Tetapi Allah Menepati Jadinya Menyadari Allah Menepati Jadinya Dia menolong kita Dia bisa Memberkati Dia bisa Bekerja di dalam Masalah Di dalam Penderitaan Yang kita Kita alami Ketika kita Menyadari Allah Menepati Jadinya Orang di sekitar kita Tidak menepati Jadinya Orang yang Di sekitar kita Mungkin Tidak akan memberikan Jadinya Bisa ngomong Tetapi tidak bisa Menepati Bisa saja Tetapi Allah menepati Jadinya Tidak Mau bisa Itu Menepati Jadinya Akan bisa Bawa kita Berapa kali Kita pernah Dijanjikan Manis Oleh orang-orang Yang ketika Itu akan Mendapatkan suara kita Dijanji Akan di ini Ini dan itu Tetapi Tidak bisa Tidak ikanabi Mungkin Pacar Mungkin Mungkin Saudara kita Mungkin tetangga kita Nanti Kalau saya ini Maka akan Ini dan ini Oh Ternyata Tidak demikian Ternyata Salah Itu Artinya apa Ketika kita bergantung Seri kali kebergantungan kita Pada manusia Membuat kita Tidak bisa Suatu ketika Kami Ada pelayanan Kemudian pelayanan Di Parti MPT Di dalam tim itu Mereka merasa Sudah Wah kita aman Salah satu tim itu Ada anaknya DPR Mahasiswa Dia anaknya DPR Di Papua sana Semua Tenang Kakak Ini Aman Pokoknya Kita pulang Pergi tiketnya Ditanggung semua Bapak saya Menglihatkan Kiri Kemudian Mas Mau pergi Kita sudah beli tiket Oh Bapak saya sibuk Sedang ada rapat Oke Jangan-jangan Nanti pas pulang Kita akan dapat tiket itu Purgi Kemudian sampai Kita sudah pelayanan Beberapa minggu Mau pulang Belum beli tiket Jangan nunggu Jangan-jangan Ada tiket itu Ditunggu lagi Kemudian ditunggu lagi Ya Bapak saya lagi Keluar kota Oke Nanti pulang luar kota Beli tiket Masih Mereka masih belum beli tiket Tim itu Karena mau mau beli tiket Sampai kami pulang Jogja Bahkan sampai hari ini Tidak ada informasi Pemakku Itu Dua ribu Kerajaan Itu Dua ribu Tujuh belas Sekarang Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Bapaknya sampai Dua periode Itu Itu Bisa saja Manusia Bisa Memberikan janji Bisa saja Membuat kita Senang Tetapi pada akhirnya Tidak terkenal itu Bisa saja Tetapi Allah Yang kita Sembah Dia Sampai Manusia Akan Memberikan Menempati janji Sesuai janjinya Amin Oleh sebab itu Meskipun Jalan kita kerja Jalan kita Indah Jalan indah Bersama Rutan Waktunya Tuhan Ketika kita menyadari Allah Menempati Meskipun Waktunya Tuhan itu Berbeda dengan Waktu kita 400 tahun 40 tahun 25 tahun Beda Waktunya Mungkin kita berpikir Kita berjuang Tuhan berkati saya Hari ini langsung berkat turun Mungkin itu perspektif kita Tetapi Waktu Tuhan Bukan Waktu kita Jadi Waktunya Tuhan Akan berbeda Dari waktunya kita Kita berpikir Masalah hari ini Kemudian kita berdoa Besok Masalahnya hilang Kita malunya ada masalah Kemudian kita tidur Tuhan saya mau tidur Besok masalahnya hilang Nggak bisa Bisa saja Tuhan bekerja itu Tetapi Waktu kita Itu berbeda Dengan waktunya Tuhan Tuhan menempati janjinya Tetapi Waktunya Tuhan Itu Bukan waktu kita Waktunya Tuhan Tidak seperti waktu kita Tuhan Akan bekerja Sesuai dengan Waktu Dan Caranya Tuhan Itu Yang Runtut Tuhan Ada cara yang hilang Ketika kita Menyadari Bahwa Allah Lantai janjinya Yang ketiga Ayat 20-22 Demikianlah Mereka berangkat Dari sopap Dan berkembang Di tepi Padang Guru Tuhan berjalan Di depan mereka Pada siang hari Dalam tiang awan Untuk menurunkan mereka Di jalan Dan pada waktu malam Dalam tiang api Untuk menerangi mereka Sehingga mereka Dapat berjalan Siang dan lama Dengan tidak Beralih Tiang awan Itu Tetap ada Pada siang hari Dan tiang Api Pada waktu malam Di depan Yang ketiga Rute Tuhan Adalah jalan yang terbaru Jalan yang indah Yang ketiga adalah Percaya Allah Memelihar Perhatikan Garis bawahnya Kata disitu Pada siang hari Dalam tiang awan Untuk menurunkan mereka Dan pada waktu malam Tiang api Untuk menurunkan mereka Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tiang awan Dan tiang api Itu Akan Menolong mereka Ketika malam Mereka tidak ada Kedinginan Ketika Siap Mereka tidak ada Kepanasan Tetapi Hal ini juga dapat Dimengerti bahwa saya Ini adalah Tanda Kehadiran Allah Bagaimana Ketika bangsa Isra akan melewati Padang kurun Yang begitu terik Ketika pada siang hari Dan begitu malam Malam Begitu dingin Kalau malam itu Padang kurun itu bisa Celcius itu bisa Gerancar sunya itu Bisa di bawah nol itu Itu sangat dingin sekali Kemudian kalau Siang Itu lebih panas Daripada Jogja Itu bisa Matur ke atas itu Bisa saja itu Padang kurun seperti itu Artinya apa? Tetapi di dalam Terik Siang dan begitu Dinginnya malam itu Allah memberikan solusi Ada tiang awan Dan ini yang api Kalau malam tidak Kedihunan Kalau siang tidak Kemanasan Tetapi hal lain Daripada arti Tiang awan Dan tiang apinya Artinya Allah itu Turut hadir Allah itu Berserta mereka Di dalam hidupan mereka Di dalam perjalanan mereka Allah hadir Allah intervensi Allah catur tangan Dalam hidupan mereka itu Kalau kita melihat kitab keluaran itu Tema utama dari kitab keluaran itu Adalah kehadiran Allah Kehadiran Allah Atas bangsa Bangsa Israel Di dalam perjalanan itu Di dalam perjalanan yang dialami mereka itu Dari Mesir Sampai kekanaan itu Dengan beberapa generasi itu Allah turut hadir Allah turut serta Allah menggara mereka Ketika kita perhatikan Dari teks surat Baca di dalam kitab keluaran Bagaimana Ketika mereka Bersungut-sungut Tidak ada makan Api dilakukan oleh Allah Allah Menurunkan Rabi Bagaimana Ketika mereka Dimarah merimba Begitu airnya Pahit Musa disuruh Acurkan Tempat Makan Air itu Jadi manis Dan bagaimana Ketika mereka diberhadapkan Dengan lampi perahu Bagaimana Tuhan Nanti kami mati Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir Acurkan Lalu terbelah Artinya apa? Ada pemeliharaan Allah Allah hadir Di dalam perjalanan Perjalanan yang dilalui Oleh bangsa Isai Artinya apa? Di rute Allah Yang menjadi jalannya Kadangkala jalannya terjelah Kadangkala Masalah mengimpin kita Tetap ingat Percayalah Allah Mengelihara Kita Kita Tidak sendirian Ada Allah Di samping kita Ada Allah Yang bersama dengan kita Yang sedangkan Mengelihara Yang sedangkan biasa Menjaga kita Berserta kita Menolong kita Yang tidak akan pernah Menjaga kita Meskipun susah Meskipun sulit Ada Allah Yang bersama-sama Saya tidak tahu Saya bisa sampai disini Prosesnya panjang Alhamdulillah Saya S2 Memberikan waktu saya Untuk kuliah Saya Saya mau kuliah sendiri Kemudian saya kuliah sendiri Saya kuliah sendiri Kemudian S2 Tanpa orang tua Sekarang saya mau kuliah sendiri Kemudian saya bekerja JST Tapi belum jatah jadi dosen Jadi gansinya Ya Begitu Begitu Karena Ketika jadi dosen Saya masih mahasisku Kemudian saya Ketika saya kerja Kemudian Kasih uang Dapat dari kaos Langsung Saya membayangkan kuliah Kemudian Bayang kos Kemudian hanya tinggal Ratusan ribu rupiah Tinggal Seratus ribu berapa Untuk satu bulan ini Dan kemudian Saya lalu itu selama 2 tahun 2 tahun Tidak ada orang yang tahu Itu Pokoknya saya ada 120 Sekian Saya makan satu bulan ini Lalu kemudian Kemudian melalui proses itu panjang Kemudian 2 tahun itu Kemudian saya ikut pulih itu Akhirnya lulus itu Rumusnya Wisudawan terbaik Gila-gila Lalu 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 itu 2 tahun terjadi itu Kenapa bisa Kemudian Ketika Akhir wisudawan Ada namanya Malang inaugurasi itu Kemudian semua mahasiswa itu Wisudawan disuruh kesaksian Kemudian saya kesaksian Saya cerita apa yang terjadi diku ya Saya cerita Satu bulan itu Saya makan cuma 125 ribu Mungkin mereka Wah Tidak mungkin itu Tidak bisa Ya memang kan saya Senggak nyuruh Saudara percayaan kalau saya Saya tidak mungkin saya sendiri Saya tidak Senuruh Saudara Ngitung 125 dibagi 30 Sama dengan Tidak perlu Tidak bisa Lalu mereka semua Tidak mungkin itu Tidak mungkin Ya memang tidak mungkin Saya tidak menyuruh Anda semua percaya Saya mengalami Kemudian terjadi Dan saya Dilih sudah Berat-berat sekali Dan Ternyata bisa Kenapa bisa Jawabannya adalah Allah Menglihat Allah Menglihat Allah Hadir di dalam Pergunaan itu Allah hadir di dalam Di dalam Apa yang kita Alami itu Seorang anak desa Anak malah yang Begitu Pak misalnya Dulu Saya di depan rumah Ada pesawat yang Lewat itu Bapak itu Anak-anak sili itu Selalu Orang anak desa itu Orang anak kampung itu Uwe Pesawat itu Suatu kali Saya akan naik pesawat Kemudian Teman-teman saya Tidak mungkin Luar kamu di luar pulau Lidnya ada Luar kamu di luar kota Last time Luar kota Saya ada pesawat bekannt Eh Masuk SDI Sudah keliling Indonesia Begitu, kira-kira begitu Mengapa bisa? Allah memilih Sudah sampai Papua, kemudian Sumatera, Kalimantan Ya gitu Bisa, kenapa bisa? Allah memilih Apapun kita dengan kebatasan kita Latar belakang kita Allah bisa menolong kita Jalan Tuhan adalah rumah yang indah Ketika kita menyadari bahwasannya Kita percaya bahwasannya Pertaya rencana Allah Ada maksud rencana Allah Di dalam rute jalan yang sudah terhadapi Masalah yang sudah terhadapi Pertaya, ada maksud, ada rencana Tuhan Yang indah, yang mungkin saja Tidak pernah kita tahu Di balik itu semua Ada rencana Tuhan Yang bisa terjadi Yang kedua ketika kita percaya Allah menepati Jajinya Bahwasannya Waktu kita Bukan waktu itu Masalah saudara Beratakan Allah menepati jajinya Akan selesai Tetapi waktunya Bukan waktu kita Bukan Yang ketiga Jajinya kita percaya Percaya apa? Percaya bahwasannya Allah Menghidupi Allah Hadir Di dalam masalah Di dalam bergumlah Di depan kita Sebagai penonton Kita tahu Seorang yang bernama Horatio Spapor Penang dengan nama itu Horatio Spapor Dia Seorang penggubah laku Penulis laku Pencipta laku Kita kenal Sangat Familiar sekali Suatu ketika Ketika masih kecil Anak laki-lakinya Baru satu tahun Tiba-tiba meninggal ini Tidak lama itu Kemudian Satu perusahaan Yang besar Dan pada waktu itu Ada The Green Cicat Go Fire Kebangkaran hebat Di perusahaannya itu Menghidupkan Semua Aset perusahaan Yang besar itu Ludes Habis Tidak ada Akhirnya Kemudian memutuskan Dia Spapor ini Pergi ke Eropa Untuk mengikuti Satu seminar Dari seorang Delong Yang terkenal Namanya Di Elmudi Dan kemudian Karena Ada masalah Di tengah Lautan Di ruas Dari rekaman Tumpang ini Tembelan Mengalami masalah Dan kemudian Karang Kemudian Tembelan Kemudian Yang terjadi Empat anak rumahnya itu Meninggal lagi Kemudian Istrinya masih hidup Istrinya mengingatkan Sebuah telegram Selingreng kepada Spapor Mengatakan Ayat Saya sendiri Saya sendiri Kemudian Akhirnya Spapor Berlayar Kemudian menang Istrinya Hancur Lakinya Anaknya Meninggal Dunia Perusahaannya Ludes terbakar Anak Lakinya Meninggal Di saling Lakinya Kemudian Dia melayarkan Lakin istrinya Dan dia Kemudian Menulis Suah lirik Laku Itu sudah Will Myself Nyamanlah Jiwaku Nyamanlah Nyamanlah Jiwaku Dan itu Kemudian Dijadikan Laku Dan kita Tampung Sampai sekarang Di dalam itu Kemudian Sampai di roh Istri yang mengatakan Aku Tidak Sedang Kehilangan Empat Anak Rokan Saya Tetapi Suatu kali Aku akan Bersama-sama Dengan Ada masalah Tetapi Berusaha Melihat Dengan Perspektif Apakah Kita Ada masalah Dan kita Bisa Mengatakan It is Well It is Well With My Soul Nyamanlah Nyamanlah Bagimamu Apakah Kita Akan Bisa Berkata Seperti Itu Kita Akan Bisa Berkata Seperti Itu Mengetahui Tuhan Adalah Jalan Yang Terbaru Amen Tuhan Saat ini Hambamu Telah Suasif Berbicara Tetapi Biar Rauh Semua Berbicara Lebih lagi Kita Lalu Sekir Adi Untuk Kami Semakin Memahami Mencerna Firman Itu Dan Biarlah Kedepan kami Semakin Dirubah Kedepan kami Semakin Serupa Dengan Kau Seringkali Masalah Menghantam Kami Penderitaan Menghantam Kami Dan Seringkali Kami Bertanya Saya Sudah Mengikut Engkau Puluhan Tahun Saya Sudah Mengasih Engkau Kami Sudah Mengayang Engkau Kenapa Berbagai Masalah Terjadi Penderitaan Terjadi Orang kami Kasih Engkau Panggil Kenapa Hal ini Terjadi Dan Terjadi Dan Membuat Seringkali Kami 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 Menginggalkan Engkau Tuhan Karena Kami Tidak Memahami Rute Tuhan Jalan Tuhan Ada Jalan Yang Indah Dan Kami Merasa Ikut Tuhan Terus Seringkali Berkat Jalan Tuhan Terus 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 Bilman Pemakian Ini Boleh Menanggur Kami Bilman Pemakian Ini Boleh Menguatkan Kami Dibat Kami Masalah Di Berbagai Persoalan Di Berbagai Konflik Dalam Luar Dalam Pelayanan Dalam Gereja Di Dalam Masyarakat Kami Bisa Memandang Bahwa Itu adalah Rute Yang Terbaik Menginggalkan Kami Menyadari Kami Percaya Bahwa Ada Maksud Dan Rencana Tuhan Yang Tidak Kami Selagi Dan Ini Menyadari Kami Juga Kami Percaya Bahwa Allah Menempati Janjinya Waktu Tuhan Yang Terbaik Bagi Kita Dan Hal Ini Menyadari Kita Untuk Percaya Bahwa Allah Memeliar Kita Sehingga Kita Bisa Mengatakan Tuhan Lalu Tuhan Adalah Jalan Yang Terbaik Dengan Kami Tolong Kami Tuhan Untuk Kami Semakin Mengerti Memahami Kedupan Kami Untuk Kami Semakin Mengasih Engkau Dan Kami Terus Memandang Engkau Sebagai Pengbuat Jalan Sekenari Lepan Kami Yang Mersiapkan Jalan Yang Terbaik Kami Dan Seringkali Supaya Kami Tidak Menyalahkan Tuhan Supaya Kami Seringkali Tidak Meluh Kepada Engkau Terlalu Perlebihan Menganggap Engkau Tidak Adil Menganggap Engkau Tidak Ada Menganggap Engkau Bukan Tuhan Oleh Karena Masalah Masalah Tuhan Izin Tuhan Jadi Tuhan Tapi Biar Kami Memandang Kami Biar Allah Sang Sumber Berkat Memandang Kau Allah Yang Menganggap Allah Seperti Allah Yang Maha Puasa Terima Kasih Tuhan Berdoa Biarlah Kami Semua Saya Teguhkan Untuk Kami Memandang Kau Secara Benar Di dalam Memandang Masalah Terima Kasih Tuhan Ini Firman Dan Kami Serahkan Semuanya Kedilapan Pasal Biarlah Rute Tuhan Adalah Jalan Yang Berpeng Kami Semua Di Dalam Nama Alhamdulillah Kesejahtera Hal Lelui Amen Inim Kudan Kudan